Jadi ini adalah suasana pagi hari di Dulang Resort & Resto Lembang Di video kali ini kita bukan mau review tentang kotes di tempat ini ya Untuk video reviewnya ada di kanan atas ya Jadi kali ini kita mau jalan-jalan muterin tempat ini di pagi hari Ada pun untuk video selengkapnya setelah openingnya berikut ini ya Dan resort ini tuh terbilang luas banget sih Kita sendiri saat ini menginapnya di bagian atas dari resort ini ya Waktu kita inipin tempat ini tuh kita ambilnya yang room only ya Jadi pagi ini tuh kita gak dapet sarapan dari tempat ini ya Kita sendiri udah sih sarapannya dengan beli makan di daerah kota lembangnya Karena tempat ini tuh gak jauh dari bagian kota lembangnya Jadi kalau misalnya mau sarapan atau makan bisa main aja ke kota lembangnya Nah ini kita sudah mulai memasuki bagian parkiran dari resort ini ya Parkirannya luas sih jadi gak usah khawatir kalau misalnya soal parkiran di tempat ini Oh iya resort ini juga ada restorannya ya Dan untuk akses ke bagian restorannya tuh cukup dengan masuk ke bagian gedung utamanya yang ini nih Untuk bagian restorannya juga aktif ya Makanya buat kamu yang mau main ke tempat ini Tapi gak mau sampai nginep bisa aja sih dengan makan aja di bagian restorannya ini ya By the way ini kita ambil jalan ke tangga ini untuk terus ke bagian bawah restorannya ya Karena di bagian bawah dari resort ini tuh ada spot yang keren dan ikonik banget deh Nah jadi ini nih spot kerennya yaitu sebuah kolam renang infinity Dengan view luas ke arah bukit-bukit dan juga kota Bandung Terima kasih telah menonton! Tapi kita sendiri sebenernya pagi ini bukan khusus mau ke spot kolam renang infinity-nya itu sih ya Jadi ini kita cuma akan lihat sekelas aja kolam renangnya yang keren ini dan langsung melanjutkan jalan-jalan kita ya Karena untuk pagi ini tuh kita mau coba untuk telusuri area jogging track yang ada di Dulang Resort ini ya Iya bener jogging track Jadi saking luasnya tempat ini tuh disediakan juga nih jogging tracknya Kita sendiri belum pernah sih jalan-jalan sampai ke bagian jogging tracknya Makanya di video kali ini hayu aja kita bareng-bareng lihat kayak apa sih jogging tracknya di tempat ini Sampai jumpa di video kali 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 ini Halo Seger banget sih Aku mau kemarah sini ini ke perkebunan warga buahnya masih ada jalan, saya ikutin aja dulu selamat menikmati ini hutan bambu sih ini jalan gitu, tetap patah gitu jalannya sudah, kita tamatin dulu aja sampai kesana ini agak licin, sudah tidak hujan di part yang sebelah sini janya sudah agak beda banyak banget pohon trompet ya eh pohon trompet, bunga trompet ini ada dua jalan lagi nih disana, disini sama aja apa gimana ya intep dulu deh ini jalannya nanti ke sana ini masih masuk dulang atau gimana ya kayaknya sudah hape sini doang ada apa sih, ada sungai di bawah oh nggak, masih ke bawah tuh udah, kagok kita tamatin dulu aja kita intip ada apa di bawah sungai gitu 2 2 2 2 ya Udah nih Gimana Udah gak ada lagi disini ngotriin doang Jadi berujung disini ya Disi bau putaran gitu Kayak gini Ya akhirnya kita tadi nge-traking juga sih tempat Lari paginya jalan paginya di duang ini Berarti disini Ini bekas apa ya mungkin Air atau gimana ya Gak ngerti sih Baru pertama kali kesini dulu gak Jadi ya udah gitu aja sih Kayaknya video kita kali ini Kita tadi cuman nyusurin dulu Jogging tracknya dulang result ini Berakhirnya disini Seger sih pagi-pagi gini sih Jadi itu aja video kita kali ini dari Nesko Project Kalau suka sama video kali ini bisa di like aja Kalau misalnya mau ditanyain Atau misalnya mau komen apapun itu bisa ketika aja di kolom komentar ya Kamu juga bisa subscribe Untuk ikuti update terbaru dari Nesko Project Nah ini sekarang nih jalan balik ke atasnya Udah deh Kita sekarang mau jalan kaki aja Balik ke atasnya Udah gitu santai-santean lagi Di kamarnya sampai jam check out Itu aja ya Bye Udah jalan kesini nih Gak aja deh Udah jalan yang tadi aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa